Sejak awal Oktober 2023, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng mencatat sedikitnya ada 6 lahan yang mengalami kebakaran di sejumlah lokasi berbeda. Kebakaran lahan ini disebabkan dampak perubahan cuaca ekstrim yang terjadi, di samping ada pula kelalaian dari masyarakat. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Buleleng Putu Aryadi Pribadi mengatakan berdasarkan laporan yang diterima, telah terjadi 6 peristiwa kebakaran lahan dengan luasan area yang terbakar beragam. Kenam lokasi kebakaran lahan itu yakni di Desa Lokapaksa, Desa Sangsit Dua Kali, Desa Sembiran, Desa Banjar, dan Desa Banyupoh. Meski begitu, pihaknya memastikan kebakaran lahan yang terjadi tidak ada sampai menimbulkan korban jiwa maupun kerugian material. Penyebab kebakaran rata-rata diduga akibat faktor alam dan kelalaian manusia, apalagi kondisi kemarau panjang membuat kondisi di hutan atau perbukitan kering serta dipenuhi dahan atau ranting yang mudah tersulut api. Penanganan kebakaran lahan terakhir dilakukan di Desa Banyupoh. Kebakaran itu terjadi sejak Sabtu 14 Oktober malam sampai dengan setelah 17 Oktober malam. Pihaknya mengimbau kepada masyarakat khususnya yang berada di kawasan hutan agar selalu waspada dan segera melaporkan apabila menemukan kebakaran hutan. Komang Yuda melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.